Siapkan penilaian lomba desa tingkah nasional yang Alhamdulillah Kabupaten Tebo diperkayakan dan ditempatkan di desa Dekaketanai. Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat Kecamatan Rimbo-Bujang dan lebih terkhusus desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo-Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi menjelang siang hari ini, hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, kembali saya memberikan informasi. OPD Kabupaten Tebo beserta PJ Bupati Kabupaten Tebo didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo serta pegawai di lingkungan Kecamatan Rimbo-Bujang hari ini gotong-royong di desa Tirta Kencana dalam rangka mempersiapkan penilaian desa terbaik untuk nasional tahun 2023. Hadir dalam kesempatan ini PJ Bupati Tebo Haji Aspan ST, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo Ibu Hajah Armayanti Aspan, beberapa orang Kepala OPD serta Camat Rimbo-Bujang, Saudara Tuslam SPT MSI, beberapa Kepala Desa, Perangkat Desa, semuanya hadir untuk mengikuti gotong-royong dalam rangka mempersiapkan desa Tirta Kencana untuk mengikuti lomba tingkat nasional tahun 2023. Perlu kami sampaikan bahwa dalam beberapa waktu yang lalu itu desa Tirta Kencana mewakili Kabupaten Tebo untuk mengikuti lomba desa terbaik untuk tingkat Provinsi Jambi dan Alhamdulillah setelah dilakukan penilaian dan tim turun dari Provinsi Jambi, maka dari beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi untuk desa Tirta Kencana meraih predikat terbaik atau juara satu dalam lomba desa tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi. Artinya, untuk desa Tirta Kencana akan mewakili menjadi duta Provinsi Jambi dalam lomba desa tingkat nasional tahun 2023. Terkait segala sesuatu dan persiapan tidak kurang-kurang untuk desa sendiri beserta seluruh masyarakatnya menata sedemikian rupa segala sesuatu item yang akan menjadi pokok penilaian untuk tim dari Jakarta yang insya Allah akan turun pada tanggal 11 Juli yang akan datang. Untuk itu, seluruh desa, masyarakat desa Tirta Kencana tentunya bahu-membahu untuk melaksanakan gotong royong. Dan pada hari ini, walaupun dalam situasi hari Minggu, seluruh OPD yang ada di pemerintahan kabupaten tebu dipimpin langsung oleh PJ Bupati Tebu Haji Aspan ST dan Ketua Tim Menggerak PKK Haji Armayanti Aspan melakukan gotong royong bersama di desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbu Bujang Kabupaten Tebu Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, PJ Bupati mengatakan pertama, mengucapkan apresiasi dan aplus untuk seluruh OPD. Kemudian untuk pemerintah Kecamatan Rimbu Bujang dan pemerintah desa Tirta Kencana walaupun dalam situasi hari Minggu masih mau melakukan nyamanya gotong royong secara bersama-sama demi mendapatkan nilai terbaik di tingkat nasional. PJ Bupati juga mengatakan bahwa untuk desa Tirta Kencana ini tahun 2023 telah memenangkan lomba desa tingkat Provinsi Jambi dan akan menjadi duta ke Provinsi Jambi. Juga menjadi kebanggaan Kabupaten Tebu untuk ke tingkat nasional. Admin pada siang hari ini mengucapkan selamat dan sukses untuk desa Tirta Kencana yang mewakili Provinsi Jambi untuk ikut lomba di tingkat nasional. Demikian saja, selamat malam. Siang, sukses, lantun negeri. Salam. penilaian lomba desa tingkat nasional yang alhamdulillah bahwa Tentuwo dipenuhiakan dan ditempatkan di desa Tirta Kencana serta terlupa selamat-selamat kesampaikan peribadi Tentuwo. Bapak-Ibu yang kami hormati pertama sekali kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian meskipun hari ini hari libur tapi kita masih dapat sama-sama melaksanakan kegiatan ketahuan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amas ibadah bagi kita. Karena ini dalam kata mempertahankan nama Tentu. Sebab orang yang cinta kepada Tanah Air itu sebagai dari iman. Pak Isha ya. Cinta kepada Tanah Air itu sebagai dari iman. Dan itu kumpul waktu memiliki iman. Pak Isha. Saya dikit-dikit lah. Pak Isha ya. Jadi itu yang mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini mempertahankan nama daerah kita. Mudah-mudahan menjadi ibadah bagi kita. Selanjutnya Bapak yang kami hormati, Bapak-Ibu yang kami hormati. Kita sudah tahu semua lokus kegiatan kita masing-masing. Dan pembagian yang disampaikan tugas yang disampaikan kemarin melalui WA itu adalah permanen. Jadi kami berharap setelah ini tanpa ada pemberitahuan langsung saja. Pokoknya langsung dilakukan pembinaan dan pekerjaan di tempat lokus masing-masing. Hari ini mungkin gongnya pertamanya kita mulai. Namun nanti yang secara selentak kita kembali lagi disini selain dari yang perorang atau perkelompok memperbaiki lokus masing-masing ini kita bersama lagi disini nanti hari jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati